Seorang pelajar sekolah menengah pertama di Karawang terluka parah di bagian kepala setelah sebelumnya dibacok dengan senjata tajam oleh pelajar lainnya. Kini pelajar tersebut tengah menjalani perawatan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Chandra Jose Yurida, pelajar kelas 2 SMP terbuka di Wadas, warga Dusun Bunyaga Seri, Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, hanya bisa tergolek lemah menahan sakit di bagian kepalanya. Ia menjadi korban pengeroyokan dari pelajar SMP dan SMK di wilayah Kecamatan Kelari. Korban akan menuju rumah temannya di Purwakarta bersama tujuh orang lain. Tiba-tiba diserang pelajar SMP lainnya yang sedang konvoy bersama pelajar SMK dengan mengendarai sepeda motor. Diserang, diserang? Iya, terus kroyok setelah saya. Pelakunya sendiri Pak? Anak sekolah juga? Anak sekolah juga? Menurut keterangan disana bahwa dia di-stop sama temannya juga, anak sekolah ya, bukan temannya ya. Anak sekolah juga, kemudian terjatuh, kemudian dibacok ya, dibacok kepalanya, kemudian dibawa ke rumah sakit. Akibat pengeroyokan itu, kini korban mengalami pendarahan di bagian otak karena bacokan menembus bagian tempurung kepala dan mengenai otaknya. Selain Chandra, korban lain mengalami luka bacokan di bagian tangan namun sudah diperbolehkan pulang. Sementara Chandra harus menjalani operasi di bagian kepala agar kondisinya segera membaik. Keluarga korban berharap, petugas kepolisian bisa segera menemukan pelaku pengeroyokan dan menghukum pelaku sesuai dengan perbuatannya. Kini kasus pengeroyokan pelajar SMP itu tengah ditangani oleh kepolisian Polres Karawang. Tariana, Karawang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.